Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada Para pemirsa yang berbahagia Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan mengulas satu kitab ya Yang disusun oleh Bapak Ustaz Kurtubi Jailani Yang berjudul Menghidupkan orang-orang yang mati Terjemahnya ya Tentang ahlubat Nabi Muhammad SAW Dan juga mawadah atau cinta kepada kurba Lalu kemudian yang dimasuk dengan kurba itu Apakah habaib gitu ya Nah ini yang jadi soal yang jadi pertanyaan Walhasil saya sudah mencatat beberapa catatan Mengenai apa yang dituliskan Yang disusun oleh Bapak Ustaz Kurtubi Yang disini saya itu menyimpulkan ada tujuh poin dari apa yang saya baca dari kitabnya Bapak Ustaz Kurtubi Jailani Yang pertama itu adalah mengenai taklit kepada ulama sebelumnya ya Dan tentu ketika berbicara mengenai taklit maka kita itu berbicara mengenai usul fikih gitu kan Jadi untuk taklit itu apa sebenarnya ya Dan saya bacakan Dari kitab ini Kitabnya ringkas-ringkas saja lah Gak perlu kitab-kitab yang gede-gede seperti Al-Bahrul Mahid Ataupun yang lainnya lah Cukup Maka kitab-kitab yang tipis-tipis Kitab yang kecil-kecil Nah taklit itu apa Jadi Yaitu mengambil ucapan orang lain Tanpa mengetahui dalilnya yaitu taklit Artinya ketika yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Kurtubi Dalam kitab yang disusun ini Yang dikatakan sebagai sebuah Apa namanya Bom nuklir ya Tapi menurut saya bukan bom nuklir Tapi hanya sekedar Mercon petasan aja itu mah Mercon cabai atau petasan cabai gitu ya Jadi Itu poin yang pertama bahwa Taklit Hanya atau kitab tersebut hanya berisi tentang taklit kepada para ulama-ulama sebelumnya Tanpa mengetahui dalil Tanpa mengetahui Argumentasi yang digunakan oleh para ulama-ulama Yang kedua itu adalah mengenai framing bahwa pembatalan Balawi itu adalah perilaku dari seseorang yang bukan aswaja Yang merupakan ya bisa jadi wahabi gitu Menjadi syiah atau khwaris atau apalah liberal ya Kurang lebihnya seperti itu untuk poin yang kedua Ini jaringkas aja ini Nanti akan kita ulas secara detail Mengenai apa yang dituliskan oleh Bapak Ustaz Kurtubi dalam kitabnya Ihyyaul Mauta itu ya Benaswaja Tiga Mengenai syarat kitab sezaman itu adalah Cara-cara baru Cara-cara yang baru Yang dibuat-buat Tanpa dikonfirmasi oleh para ulama-ulama sebelumnya Padahal kan yang namanya Ilmu nasab itu merupakan bagian dari sejarah Ketika tidak ada data Ya maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah Ketika tidak ada data mengenai Ubedillah Mengenai Abdullah Mengenai Ubaid Yang dikatakan sebagai Imam Al-Mujtahid Ya kan Dan juga Ketika tidak ada data mengenai kehijrahannya Ahmad bin Isa Dari Baghdad Maaf Dari Irak Ke Hadromud Ketika tidak ada data sama sekali Ya tentunya yang Sezaman dengan beliau Yang mendekati beliau Ya maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah Nah lalu kemudian Ketika itu dipercayai oleh Ulama-ulama Bahwa Ahmad bin Isa itu datang dari Irak ke Hadromud Meskipun ratusan ulama Ketika ulama-ulama itu Menyampaikannya itu ratusan tahun setelahnya Ya berarti itu Adalah sebuah informasi yang tidak berdasar Artinya tidak bisa Kemudian ulama-ulama yang menyampaikan itu Dijadikan sebuah acuan Dijadikan sebagai sebuah sandaran Mengenai kebenaran dari informasi tersebut Jadi bagaimana bisa sebuah sejarah Tetapi dia itu tidak memiliki data Tidak mungkin Sejarah itu tidak berdasarkan atas data Data sezaman Mau itu manuskrip Mau itu inskripsi dari sebuah nisan Yang memang Diakui oleh para arkeolog Atau misalkan Apa namanya Bukti-bukti yang lain lah Yang bisa ditelusuri dalam kajian sejarah Ya artinya disini tidak bisa Dikatakan Bahwa untuk kitab sezaman adalah Cara-cara yang dibuat-buat Apalagi kita mengingat Bahwasannya Nasabnya Baalawi itu Nasab yang paling sahih sedunia Coba kita bayangkan Sebuah nasab yang paling sahih sedunia Tidak memiliki data Lalu klaim paling sahih itu dari mana Kalau bukan dari framingan Framingan yang dilakukan selama ratusan tahun Dari masa ke masa Dari generasi ke generasi Ya teman-teman Sulama ulama ya percaya-percaya Begitu sajalah Namanya juga Apa namanya Sematan Sebuah Sematan sebuah pujian ya Pujian yang disematkan Tetapi pujian tersebut Hanya sekedar framing saja Dan framingnya itu berjalan ratusan tahun Dan itu tidak memiliki data sama sekali Sumber framingnya itu Jadi framingnya itu tidak bersumber Tidak memiliki data Tidak bisa diakui dalam Buku sejarah Lalu bagaimana bisa Sebuah nasab yang Seperti itu Dikatakan sebagai nasab Yang paling sahih sedunia Itu kan aneh sebenarnya ya Kemudian selanjutnya Adalah mengenai Kitab As-Sajarah Al-Mubarakah Yang tidak menyebut Ubaid Nah disini memang mengakui itu Mengakui Siapa namanya Ustaz Kurtubi Bahwa As-Sajarah Al-Mubarakah Tidak menyebut Ubaid Tidak menyebut Ubaidillah Tidak menyebut Abdullah Abdullah Tetapi sebaliknya Orang yang mentahki kitab As-Sajarah Al-Mubarakah Yaitu Syed Mahdi Ar-Rajai itu mengisbat nasabnya Ya sebenarnya ini Ya Tidak apple to apple Kenapa? Karena Yang dilihat itu adalah Bagaimana Mahdi Ar-Rajai Itu Bisa mampu untuk mendatangkan Argumentasi Mampu untuk mendatangkan Data Yang menunjukkan bahwa Benar Ubaidillah ini adalah tokoh yang ada Kemudian kehijrahan dari Ahmad bin Isa itu bisa dibuktikan Dari Irak kemana Al-Hadramud itu bisa dibuktikan Nah tetapi pada Pada Kenyataannya Mahdi Ar-Rajai itu tidak membawa itu Sehingga meskipun ada ratusan ulama Ratusan Apa namanya Ahli nasab yang mengakui akan nasabnya Balawi itu ya Ya percuma Kemudian mengenai usul fikih Yang nanti akan kita ulas ya Mungkin disini rada panjang ini Mohon disiapkan kopinya Oke yang mengenai kaedah khusus itu Ketika kaedah apa Ketika sebuah teks atau dalil yang khusus Kemudian di Yang khusus Yang kemudian dia ditaksis lagi dengan dalil yang lain Nanti kita lihat bagaimana apakah Kaedah fikih tersebut Kaedah usul fikih tersebut itu bisa diaplikasikan kepada Nasabnya Balawi Atau jangan-jangan Penulis dari kitab Ihyaul Mautai ini Tidak memahami kaedah itu Dan salah dalam memberikan contoh untuk kaedah tersebut Mari kita lihat Kemudian yang berikutnya itu adalah klaim mengenai Bahwa Ubaidillah itu disebut oleh Al-Ubaidili Mus'ab Az-Zubairi dan seterusnya Dan tentu itu acuannya kepada Satu kitab yang sangat diragukan ini Yaitu kitab Radul Jalib Dan ini bisa dikatakan sebagai sebuah kitab yang palsu Yang nanti kita akan uraikan Kemudian yang poin yang ketujuh dari saya ini Itu mengenai Satu kaedah Al-Musbat Atau Al-Musbit Muqaddamun Al-Nafi Atau Al-Isbat Muqaddam Al-Nafi Apakah ini bisa diaplikasikan dalam nasabnya Balawi atau tidak Mari kita simak bersama-sama Dan pada kesimpulannya adalah disini Dalam kitabnya Bapak Ustaz Kurtubi itu menyebutkan 20 poin sebenarnya Banyak itu banyak 20 poin dari Apa yang dikatakan sebagai sebuah Petasan Cabai Eh maaf Bom nuklir maaf Bom nuklir Yang kemudian Digadang-gadang Bisa Merobohkan Meruntuhkan Tesis dari K.H.I. Madudin Usman Al-Badhan Dalam berbagai macam tulisan Atau dalam berbagai macam Karya-karya yang ditulis oleh K.H.I. Madudin Usman Al-Bantani Dalam Kitab-kitab beliau Atau buku-buku Beliau mengenai Nasabah Balawi Oke Jadi dalam pasal yang ini Pasal yang ke-6 Mengenai Penolakan atas Kesusatan-kesusatan Ngeri Rod Membantah Kesesatan-kesusatan Ima-Ima-Dudin Bin Sarman Al-Bantani Ngeri Oke yang pertama Poinnya ini Mungkin saya bacakan Satu-bersatu Tanpa Saya tampilkan Tekstnya Tapi saya terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Saja Bahwa Apa namanya K.H.I. Madudin Ini Dalam sebagian Ceramanya itu Dengan lantangnya Kemudian Dengan Fanatiknya Yang buta Itu untuk Menghilangkan Husnudun Kepada Ba'lawi Aduh Yaitu Satu ya Artinya Disitu ada Komentar dari Bapak Ustadz Kurtubi Jailani Mengenai K.H.I. Madudin Atau Salah satu Ceramah dari K.H.I. Madudin Usman Al-Bantani Itu satu tuh Dengan poin yang kedua Karena disini ada 20 poin ini ya Tadi 20 dalil lah 20 dalil Tapi apakah ini Kemudian Bisa disebut Sebagai Dalil Tertidak Dan yang kedua Keimat itu Disifati Sebagai Orang yang Sombong Kenapa Karena Meskipun Orang-orang itu Atau para Ulama-ulama Sedunia Tingkat dunia Memberikan fatwa Akan kebenaran Dari nasabnya Bahlawi Maka akan Tetap akan Ditolak Dan tentu Hal ini Sudah diklarifikasi Oleh K.H.I. Madudin Artinya ketika Mereka-mereka itu Menyatakan bahwa Nasab Bahlawi adalah Nasab yang paling sahih Nasab yang sahih Nasab yang sahih Tetapi tidak Membawa Dalil Ya maka Percuma Meskipun Meskipun mereka Jumlahnya ada Puluhan Ratusan Ribuan Ratusan Ribu Bahkan Jutaan Sekalipun Ketika mereka Mengesahkan Nasabnya Bahlawi Tanpa ada Dalil Tanpa ada Bukti Akan Kesejarahan Dari Ubaidillah Dan Kesejarahan Dari Kehijrahannya Ahmad bin Isha Dari Irak Kehadromut Maka Percuma Akan Ditolak Dan itu Sudah Diklarifikasi Oleh Haji Madudin Usman Al-Bantani Kedua Kemudian Yang ketiga Bahwa Keimat itu Disifati Dengan Al-Khaburi Ya Itulah Framing Tadi yang Saya katakan Hanya framing Saja Tanpa ada Dalil Aduh Aduh Masalah Yang keempat Dimana Keimat itu Mengharamkan Untuk Mencem tangan Habib-Habib Balawi Nah disitu Ada jawabannya Gitu kan Oke Itu dalil Yang keberapa ini Keempat Kemudian Yang kelima Keimat itu Mengharamkan Perempuan-perempuan Indonesia Itu Dinikah haram Dinikahi oleh Laki-laki Dari Habib-Habib Itu Itu dalil Kelima Ya Aduh Masalah Yang keenam Keimat itu Mengharamkan Memberi gelar Kepada Para Habib itu Dengan gelar Sayyid Sharif Atau Habib Ya kan Nah kemudian Kiai Ustadz Siapa namanya Kurtubi Jailani itu Menjawabnya Dengan beberapa Kutipan Dari Imam Al-Munawi Ataupun yang lainnya lah Ketujuh Ketujuh Maka Dengan mengutip Dari Risalahnya Keimat ini Al-Mawahib La Dunia Bahwa Faliati Bidalil Syari Maka Barang siapa Yang Menyatakan bahwa Gelar Habib itu Merupakan Dalil Syari Ya maka Datangkanlah Dengan Dalil Syari Ya karena Di Generasi Generasi Awal Itu memang Untuk Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melalui Jalur Sayyidah Fatimah Zahra Melalui Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Hussein Itu tidak Ada Yang Bergelar Habib Jelas Tidak Ada Yang Bergelar Habib Karena Mayoritas Yang Bergelar Dari Kalangan Duryah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu adalah Gelar Sayyid Dan Syarif Dan Bukan Habib Itu Untuk Yang keberapa Tadi 6 7 Maaf 7 Kemudian Yang ke 8 Jawaban Untuk Statement Keimah Yang Menyatakan Bahwa Habib Itu Tidak Dikenal Dalam Syariat Islam Bahkan Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Bahwa Yahudi Dan Nasroni Mereka Menyatakan Diri Mereka Sebagai Para Habib Dengan Dalil Fakalat Yahudu Nasara Nahnu Abna Allah Wah Ah Sementara Dalam Syariah Islam Itu Tidak Ada Kemudian Disini Ustaz Kurtubi Itu Mengutip Statement Dari Siapa Namanya Syekh Nawawi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Ya Yaitu Ketika Menggunakan Atau Mensyarahi Al-Habib Ay Al-Mahbub Ay As-Sayyid Itu Ay Al-Mahbub As-Sayyid Abdullah Al-Haddad Paling itu Itu Dalilnya Ya Teman-teman Ya Dan ini Sudah Di Ulas Oleh Sahabat-sahabat Mengenai Statement Yang Disampaikan Oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitabnya Uqudul Lugin Syarah Uqudul Lugin Yang berikutnya Yang kesembilan Sembilan Beliau Fa'indi Kulumankul Min Ulama Balaw Ya Hulatari Hihim Wa Nasabihim Wa Ma Yata'allaku Bi Fadha'ili Nasab Sharyf Min Hum Bil Kadib Fangdur Jadi Ya'imat Itu Saya Itu Menyatakan Dalam Risalah Itu Al-Mawahibullah Dunia Bahwa Saya Ini Kulumankulin Setiap Yang dikutip Dari kalangan Ulama Baklawi Mengenai Kesejarahan Mereka Mengenai Nasab Mereka Mengenai Keutamaan Keutamaan Nasab Mulia Mereka Itu Adalah Berdasarkan Atas Kedib Berdasarkan Atas Kedustaan Ya Dan kita Bisa membuka Sebenarnya Dari Apa yang Disampaikan Oleh Habib Alwi Bin Tahir Al-Hadad Dalam Kitabnya Itu Qudul Al-Mas Saya Saya Sudah Sudah Pernah Mengulasnya Kitabnya Ada Itu Bentar Saya cari Dulu Misalnya Dari Ini Kitab Kudul Al-Mas Dari Habib Ali Bin Tahir Al-Hadad Bahwa Disini Menjelaskan Atau Seringkali Mengutip Dari Satu Hal Yang Ketika Ditelusuri Itu Tidak Ada Kebenarannya Tidak Ada Datanya Sehingga Mungkin Itu Salah Satu Yang Menjadi Dasarnya Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani Bahwa Setiap Kali Dari Kalangan Sejarawan Sejarawan Balawi Yang Membicarakan Tentang Sejarah Membicarakan Tentang Nasab Mereka Atau Kemuliaan Dan Keutamaan Mereka Itu Berdasarkan Atas Kedustaan Itu Bisa Dicek Misalnya Seperti Disini Juga Masa Imam Ubedili Itu Hafal Betul Dengan Daerah Daerah Wilayah Di Hadromut Secara Detail Kan Mustahil Kapan Dan Tidak Pernah Ke Hadromut Sementara Dalam Kitab Ini Menjelaskan Secara Detail Mengenai Kehijrahan Ahmad Bin Isa Dari Irak Ke Hadromut Pindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Nama Desanya Lengkap Tahunya Lengkap Dan Seterusnya Itu Satu Hal Yang Mustahil Jadi Itu Bisa Sudah Terjawab Sebenarnya Lanjut Angkat 10 Katanya Katanya Satu Syair Yang dikatakan oleh Seorang Syair Itu lebih Mulia Dan lebih Bermanfaat Kepada Umat Islam Daripada Ceramahnya 70 Habib Nah Tapi kan Habib yang Gimana Dulu Gitu Kan Apakah Habibnya Itu Menyampaikan Hal-hal Yang Halu Atau Gimana Gitu Nanya Nanya Ya Lanjut Jadi Semuanya Itu Berdasarkan Atas Setiap Kebaikan Itu Adalah Mengikuti Para Ulama Ulama Salah Dan Setiap Keburukan Itu Adalah Dari Perlakuan Bid'ah Orang-orang Yang Ada Di Belakang Hari Tuh Ya Ini gak mengenang Si aslinya Ini Apa yang Menjadikan Sebagai Sebuah Bukti Atau Dalil Gitu Kan Terus Kemudian Yang ke 10 Saya Tidak Ini Statement Dari K.I.M.A.T. Yang Kemudian Dikritisi Oleh Ustaz Kurt Bijailani Saya Tidak Menemukan Dalil Wajib Untuk Mencintai Duryah Rasul Yang ada Sekarang ini Baik itu Mereka Orang 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 Yang Pasik Jadi Kalau Di sini Dijelaskan Itu Bahwa Apa namanya Dalil-dalil Yang Digunakan Oleh Ustaz Kurtubi Jelani Itu Ya Sebenarnya Tidak Mengenang Ya Tidak Mengenang Coba kita Lihat nih Misalkan Kutipan Dari Siapa Ini Abbas Ya Kutipan Dari Imam Ibn Jair Al-Fabari Di kitabnya Jami Ul-Bayan Fitawi Lil-Quran Coba Di sini Ada Atau Enggak Ya Enggak Ada Enggak Ada Di sini Juga Enggak Enggak Dan Di sini Seringkali Di Apa namanya Ya Ditekankan Ditegaskan Ini oleh Bapak Ustaz Kurtubi Jelani Wah Nasab Alawi Itu Ya Sahih Gitu Nasab Alawi Anna Nasab Saadat Al-Alawiyah Al-Ma'rufa Bi Ba'lawi Ila Rasul Allah Sahih Nasab Syara'an Bil Ijma Ngeri Indah Ahli Sunnati Wal Jama'ah Wa Iqalullah Indah Nasabah Al-Nasab Al-Sabit Al-Nasab Al-Sahih Wah Wa A'la Maratibil Al-Ansab Al-Arba Indah Nasabah Nasab Paling Sohih Tapi Gak Punya Data Gimana Coba Teman-teman Sahabat Sahabat Rancung Gak Itu Rancung Lah Oke Nah Kemudian Dalilnya Juga Itu adalah Tidak Ada Seorang Ulama Ahli Sunnah Wal Jama'ah Yang Membatalkan Nasab Nya Bal Ibaik Itu Dari Kalangan Al-Muta Qaddimin Wal Mutakhirin Paling Itu Itu Dalilnya Misalkan Seperti Wahabi Gitu Gitu Murad Murad Sukri Mugbil Bin Hadi Al-Wadai Terus Apa Namanya Ali Tantawi Dan Juga Yang Lainnya Yang Mereka Itu Bukanlah Dari Kalangan Al-Sunnah Wal-Jama'ah Ya Padahal Kembali Lagi Bahwa Dunia Islam Ini Atau Keilmuan Islam Ini Tidak Melihat Apakah Seorang Ulamanya Itu Adalah Ulama Dari Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah Atau Tidak Enggak Ya Enggak Misalkan Seperti Kitab Al-Mahsul Itu Yang Merupakan Ringkasan Dari Empat Kitab Kitab Al-Mahsul Fiyusul Fikih Karya Dari Fahrudin Ar-Razi Yang Merupakan Ringkasan Dari Empat Kitab Dua Kitab Yang Pertama Itu Dari Kalangan Aswajah Al-Sunnah Wal-Jama'ah Yaitu Al-Burhan Fiyusul Fikih Dan Al-Mustasfa Karya Dari Apa Namanya Al-Burhan Itu Karya Imam Haromen Al-Mustasfa Karangan Dari Imam Hujatul Islam Al-Ghazali Kemudian Yang Selanjutnya Al-Omad Wal-Mu'tamat Itu Adalah Dari Kalangan Mutazilah Dari Kalangan Mutazilah Syah Abdul Jabbar Itu Kemudian Siapa Abdul Hussein Al-Mu'tazilah Saya rada lupa itu Artinya disitu Farudin Ar-Razi Saja Itu Mengacu Menyusun Kitabnya Itu Dari Kalangan Mutazilah Yang menjadi Sebuah Karya Tulis Sebuah Kitab Yang menjadi Rujukan Dari Para Ahli Usul Figi Sedunia Padahal Acuannya Itu Yang Dua Dari Kalangan Aswajah Yang Duanya Lagi Itu Dari Kalangan Mutazilah Kok Dipakai Sehingga Ini Gak 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 Kemudian Yang Kedua Belas Kedua Belas Ketika Mengutip Dari Murad Syukri Swaydan Atau Abul Harif Al-Falestini Maaf Murad Syukri Swaydan Ya Itu Oke Artinya Disifati Dengan Inilah Dengan Orang Yang Wahabi Itulah Ya Sebenarnya Itu Gak Ngefek Ngefek Karena Yang Dilihat Dalilnya Jadi Bukan Taklid Buta Seperti Tadi Itu Ahdu Qalil Ghair Bila Dalil Ya Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Bapak Usad Kurutubi Dalam Bukunya Ini Dalam Kitab Yang Dikatakan Sebagai Kitab Bum Nuklir Kita Lanjut Nah Yang Ketiga Belas Nasab Bahlawi Dari sisi Riwayat Adalah Nasab Yang Mungkoti Terputus Dan Dari Sisi Ilmu Nasab Nasab Yang Tertolak Oke Dan Disitu Mengambil Kesimpulannya Itu Dari Murad Sukri Mugbil Al-Wadai Dan Lainnya Kemudian Ya Gitu Doang Terus Yang Keempat Belas Bahasanya Abdullah Itu Bukanlah Anak Ahmad Bin Isa Ini Mengutip Dari Keimat Yang Sezaman Atau Yang Mendekati Zamannya Dan Juga Karena Tekst Yang Sorry Ini Perlu Diperpanjang Ini Karena Ada Tekst Yang Sorry Yang Pasti Dari Seorang Ahli Nasab Yaitu Faruddin Ar-Razi Di Awal Kurun Ketujuh Ahmad Tidak Memiliki Keturnan Kecuali Tiga Muhammad Ali Dan Husein Dan Setelahnya Itu Berarti Dakhil Susupan Da'i Orang Yang Mengaku Ngaku Layasih Itu Tidak Sah Jadi Kata Sat Kurtubi Itu Hadat Orang Yang Membatalkan Pembatal Nasab Balawi Ini Termasuk Orang Yang Tasahul Orang Yang Apa Namanya Teledor Dalam Pengisbatan Nasab Atau Penafian Sesuai Dengan Hawa Nafsunya Yang Menjijikan Dan Pada Intinya Adalah Itu Termasuk Perbuatan Dari Ahlu Bid'ah Yang Dilakukan Perbuatan Dari Ahlu Bid'ah 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 Yang Wajib Bagi Orang Yang Berakal Untuk Menjauhinya Aduh 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 Ampun Itu Poin Yang Ke 14 Sekarang Ke 15 Ketika Faruh Rozi Menyatakan Bahwa Ahmad Layakun Lahu Akibun Illa Min Salat Tiban Siapa Muhammad Wa Ali Wa Hussein Fama Fama Dhakar Hu Ba'dahu Dakhilun Da'iyun La Yasih Hada Qawlun Kadibun Waftiraun Alal Imam Fahridin Ar-Razi Bal Hua Qawlu Hadatain Li'anna Hadil Ibarat Jadi Jadi gini Pak Ustaz Kalau Pernah Kuliah Yang Namanya Pengutipan Itu Ada Dua Ada Pengutipan Secara Tekstual Ada Pengutipan Bil Makna Begitu Kalau Pengutipan Itu Tekstual Biasanya Maka Tanda Kutip Dua Di depan Dan Di belakang Nah Itu Adalah Apa Namanya Pengutipan Secara Tekstual Plek Langsung Antara Tekst Kitab Dengan Tekst Yang Dikutip Sama Itu Ada Di 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 Kampus Kampus Itu Dipelajar Kemudian Selanjutnya Kalau Pengutipannya Itu Adalah Bil Makna Itu Bisa Terjadi Perubahan Asal Maknanya Itu Sama Dengan Apa Yang Dengan Tekst Yang Berasal Dari Kitab Aslinya Begitu Jadi Model Yang Seperti Ini Ketika Kie Imat Menyatakan Bahwa Itu Namanya Nakal Bil Makna Pengutipan Secara Maknanya Saja Jadi Begitu Ya Bukan Apa Namanya Kejit Bukan Mendustakan Atau Berbohong Atas Nama Imam Fahri Al-Razi Ini ada Di Kamus-kampus Ini Masa Kayak Gini Gak Ngerti Bapak Ustadz Ini Waduh Oke Lanjut Terus Jadi Ini Mohon Dimengerti Bapak Ustadz Jadi Jangan Kemudian Anda Menyatakan Bahwa Ini Kedibun Wuftira'un Alal Imam Fahri Razik Jangan Seperti Itu Lihat Pengutipannya Seperti Apa Ya Kemudian Yang ke-16 Fakibuhu Minsalah Setibanin Itu Dengan Mengutip Dari Ibnu Inabah Di Akhir Kitab Umdat Talib Itu Itu Ada Terangan Seperti Itu Ketika Menyebutkan Fakibuhu Min Maka Itu Yufidul Hasr Cuman Logikanya Seperti Ini Logika Yang Disampaikan Oleh Bapak Ustadz Kurtubi Ini Mahaqik Bukan Tahkik Ini Saya luruskan Ini Mahaqik As-shajar Al-Mubaraka Ghairu Musbitin Nisihati Ghairu Musbitin Nisihati Ansabis Sadah Al-Alawiyah Lakin Nahu Asbatah Isbatah Ini dari Mukaddimahnya Saja Salah Ini Maksudnya Gini Seandainya Jika Apa yang Disampaikan Oleh Keimat Ini Benar Dan Benar Apa yang Dikutipnya Itu Dari Ibnu Inabah Dalam Kitab Umdat Talib Di akhir-akhirnya Maka Mahdi Rojai Pentahkik Kitab Shajar Al-Mubaraka Dia tidak akan Mengisbat Keabsahan Dari Nasabnya Balawi Tetapi Dia itu Mengisbat Keabsahannya Jadi tidak Seperti itu Dasarnya Jadi dari Mukaddimah Awalnya Salah Mukaddimah Ulanya Itu Salah Salah Jadi Mengaitkan Kebenaran Dan Kejujuran Kepada Perilaku Seseorang Orang Lain Kepada Perilaku Dari Mahdi Rojai Kan Tidak Seperti Itu Tidak Seperti Itu Jadi Dari Mukaddimah Saja Salah Sehingga Natijahnya Itu pun Akan Salah Kalau Dalam Ilmu Mantek Itu Jadi Gugur Ini Dari Poin-poin Yang keberapa Tadi Yang ke 16 Dan Sekarang Poin Yang ke 17 Min Salat Tiban Lahdu Salat Min Ismil Adat Wah Indah Li Usul Fikmin Al-Fad Al-Khas Kala Syekh Abdul Wahab Khalaf Wah Hukmul Khas Ala Wajshil Ijmal Annahu Iza Warada Sun Syar'iyun Dalla Dalalatan Qat'iyyatan Ala Makan Al-Khas Al-Di Wudi Al-Hak Al-Hak Al-Khas Oke Coba Wah Hukmul Khas Ala Wajshil Ijmal Jadi Ketika Berbicara Mengenai Khos Misalkan Seperti Angka Tiga Tiga itu Khos Dan nanti Kalau dikaitkan Dengan Dalalatan Lafet Ada Disitu Ada Mantuk Kemudian Ada Mafhum Kemudian Mafhum itu Terbagi menjadi Dua Ada Mafhum Muafakoh Ada Mafhum Muqolafah Di antara Mafhum Muafakoh Itu adalah Mafhum Al-Adna Kemudian Ada Al-Musawi Kemudian Juga Ada Mafhum Yang Aula Jadi Mafhum Muqolafah Aulawi Mafhum Muqolafah Al-Musawi Dan seterusnya Itu Ada Dalam Usul Fikir Itu Dan lihat coba katanya, ketika kau melihat dengan pandangan yang mendetail, mendalam, maka kau akan menemukan pembatal nasab Ba'lawi ini itu menutup kebenaran. Dan syahidnya itu adalah dengan memutuskan ungkapan yang kau temukan tadi dari ucapannya Jadi gini tadi itu, yang namanya pengutipan itu bisa pengutipan secara utuh semuanya. Kemudian ada pengutipan yang dipotong-potong dan itu pun juga dibenarkan itu. Dibenarkan, selagi tidak merusak apa yang dimaksud dalam kutipan itu. Jadi gambarnya gini lah, gambarnya gini. Tiga itu adalah salah satu dari kata khusus, lafad yang khusus. Dan itu memiliki mafhum. Misal, ada seseorang yang menyatakan saya punya anak tiga. Ya, maka itu mafhumu khalafanya berarti dia itu tidak memiliki anak selain tiga itu. Sehingga kata atau lafad tiga itu adalah, apa namanya, kalimat atau lafad yang khusus. Lafad yang khusus. Apa salahnya ketika kelimat itu menyatakan bahwa, apa namanya, lafad, maaf, salatah, angka tiga, itu adalah lafad yang khusus. Nah, salahnya apa di situ? Coba difahami. Ahmad bin Isha memiliki anak tiga. Lafad khusus. Dan mafhumu khalafanya berarti tidak memiliki anak lain. Kalau punya anak lain, buktikan. Kan gitu. Tidak hanya cukup dengan percaya, u ulama anu, ulama anu, menyebutkan bahwa Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isha. Gak seperti itulah. Gimana sih? Ya. Tuh, itu untuk poin yang tadi. Kemudian yang ke dua belas, ke lapan belas ini. Ya, lapan belas. Oke. Cuma ini kritisnya apa sih ini? Ini sama kayak pengulangan ini. Jadi, mengutip dari Fahru Rozi itu Ya, ini apa salahnya? Itu namanya pengutipan bil makna. Dan ini sudah diulang ini ya. Terus, itu aja diperpanjang ini Pak Ustadz, Pak Ustadz. Eh, ampun. Terus mengulangi-ulangi lagi bahwa pentahkik kitab sajarah al-mubarokah itu mengisbatkan nasabnya Ba'lawi. Itu doang. Gak ada yang baru itu. Gak ada yang baru. Kemudian yang ke sembilan belas ini, sebelum terakhir ini ya. Bahwa Ustadz men ke imat bahwa nasabah al-mubarokah itu tidak dikenal dalam kitab-kitab nasab dari abad kelima sampai abad ke sembilan. Maka, apa namanya, komentar dari Ustadz Kurtubi ini, lihatlah katanya, wahai orang yang berakal kepada yang diucapkan oleh pembatal nasab ini. Yang dia mengutip isi dari kitab al-ifadah fi adil lati subutin nasab wa nafihi bi syohrawal istifadah wa kitab usul waqa'at fi kashmuda isyaraf. Itu mengatakan. Jadi, dalil dibalas dengan perkataan orang. Dalil dibalas dengan perkataan orang. Ya gitu, gitu doang itu. Aduh, aduh, coba bawa data gitu. Bukti loh bukti, ini bukti. Ada sebuah bukti, ada sebuah data bahwa Abdullah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ada bukti, ada data tentang kehijrahannya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadromud. Kan gitu seharusnya, bukan kayak gini. Oh, ini disahkan oleh fulan, oleh fulan. Itu nggak berfaedah apa-apa sebenarnya mah. Oke lanjut. Statement dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa yang pertama kali menyebutkan nasab ubedillah secara bersambung kepada Ahmad bin Isa itu adalah Habib Ali Asakron. Dalam kitabnya Al-Burqatul Musyikoh. Kemudian diikuti oleh para penulis-penulis. Berikutnya, yang diantaranya itu Ibnu Hajar Al-Haitami. Terus disitu mengutip, oh tidak, bukan, bukan Al-Haitami yang pertama, tapi Al-Habidili yang ada pada abad kelima. Ini datanya dari mana? Kemudian ada Bahaudin Al-Janadi, ada Al-Khazroji Al-Zabidi. Kemudian ada Lahdal, kemudian ada Abdurrahman Muhammad Al-Khatib, dan seterusnya. Ya kan kata Kiai Imad juga secara formal. Meskipun sebelumnya sudah ada penyebutannya. Tapi secara formal, kemudian juga dari sisi apa, urayan secara detail bagaimana nama dari Ubaid itu bisa berubah menjadi Abdullah. Nah itu kan dijelaskan oleh Kiai Imad itu dalam bukunya. Ya, jadi gimana ya? Oke, itu poin yang ke-20 ini ya, ke-19. Poin yang ke-20. Nah, kemudian di sini menguraikannya dengan urayan yang panjang lebar, ada 21 ternyata. Ada 21 ya, 21. Nah, poin yang ke-21. Ya, dimana gak khayalan. Membuktikan keberadaannya sebagai seorang tokoh yang historis, itu sampai sekarang tidak dapat dibuktikan. Ya, wajar. Ketika itu adalah ketika Imam Ubaid dikatakan sebagai kutub khoyali. Terus, nah di sini kemudian mengutip beberapa statement-statement ya, dari Syahus Syaraf Al-Ubaidili. Nah, coba saya akan membacakan langsung dari Pentahki Kitab Ar-Rudul Jali yang di sini menyebut siapa namanya? Al-Imam Al-Ubaidili, Syahus Syaraf Al-Ubaidili. Silahkan Anda lihat di cetakan yang ini, Darul Fatah ya, halaman 45. Ya, 45. Di sana disebutkan, Ibaratun yuqta'u bisjahalatisudurihamna al-Zabidi. Ada ungkapan-ungkapan yang dipastikan mustahil munculnya ungkapan itu dari Imam Al-Zabidi. Muhammad Bertadu Al-Zabidi. Contoh, ya. Seidman mengenai kehijrahan Al-Muhajir dari Irak ke Hadramut, itu mustahil munculnya dari Al-Ubaidili. Kemudian, hijrahnya itu dari Madinah ke Basroh. Dan yang benar itu adalah sebaliknya. Dari sini. Banyak kan kesalahan-kesalahan ini. Selanjutnya. Nah, salah lah gitu. Kemudian, Kemudian, beliau ini, Al-Ubaidili itu menyebutkan beberapa nama-nama tempat, nama-nama daerah yang ada di Hadramut, secara detail, yang tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang mengerti, mengetahui tentang daerah-daerah itu. Ubaidili tidak pernah mengunjungi Hadramut, tidak pernah mengetahui Hadramut. Semuanya itu, itu mengacu kepada tawakuf. Berhenti. Diam. Untuk menerima ibarat tersebut. Nah, ini ibarat palsu. Ibarat palsu dari mana? Karena, informasi dari Al-Ubaidili, sementara Al-Ubaidili tidak pernah ke sana. Kemudian, dalam menyebut angka tahun itu pun salah, dari perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain itu pun salah. Jadi, ibaratnya gini lah, nyangkoknya kurang keren. Nyangkoknya kurang keren dari Al-Ubaidili itu. Dan ini, bisa dipastikan bahwa Al-Rawduljali itu adalah sebuah kitab nasab yang palsu. Yang disandarkan, dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad Murtadah Az-Zabidi. Rahimahullahu ta'ala. Begitu, saudara. Sibanyak sebenarnya. Dan disini menyebut berapa itu? Ada 70 nama, 70 ulama. 70, sebentar. 71. 71 ulama berarti ketika nasabah alawi itu dibatalkan, maka ya. Sama saja seperti menolak ulama-ulama tersebut. Sama saja berarti menolak kebenaran yang dibawa oleh para ulama-ulama tersebut. Meskipun ulama-ulama tersebut menyebutkan nama Abdullah, menyebutkan nama Ubaidillah, menyebutkan nama Ubaid tanpa dalil. Jadi, ini tentunya bertentangan dengan keilmuan itu sendiri. Kebenaran itu ya bisa diketahui dengan kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu tidak diketahui, tidak bisa diketahui melalui tokoh. Akhirnya setiap tokoh, kemudian apakah yang diucapkan selalu benar? Tidak seperti itu, bos. Begitu loh. Dan mungkin ini untuk yang terakhir. Poin yang terakhir itu mengenai al-musbat muqaddam al-an-nafi, al-al-manfi. Atau al-musbit muqaddam al-an-nafi, atau al-isbat muqaddam al-an-nafi. Nah, ada tiga ibarat di situ. Dan perlu diketahui bahwa kaedah tersebut itu berlaku dalam ta'arud wa terjih. Itu bisa dibuka di kitab-kitab usul fikih ya. Ya, maka yang kecil-kecil saja ini lah. Kitab Talatuf il-husul ila ta'arruf. Yang merupakan karya dari, siapa namanya, aja dilupa itu. Ibnu Alan, Siddiqi. Yang mensyarahi kitab priyadu solehin itu ya. Yang matanya, matanya itu bernama ta'arruf il-aslain wa tasawuf. Itu adalah karya dari al-imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haitami Rahimahullahu Ta'ala. Nah, di sini. Di halaman 93. Di sini. Sebelum memahami al-muthbat muqaddam al-an-nafi. Atau al-isbat muqaddam al-an-nafi. Kita harus fahami terlebih dahulu. Apa itu ta'arud. Al-ta'adul wa tarajih. Dan kapan dua dalil, dua argumen itu bisa dikatakan sebagai dua dalil yang bertentangan. Yang kontradiktif. Al-babu salis fi ta'adul wa tarajih. Itu bab yang ketiga mengenai ta'adul. Setara, kesetaraan wa tarajih dan mengunggulkan. Pengunggulan-pengunggulan. Lama kanat adilatul fikhidhaniyah tatarraka ilaiha at-ta'arud. At-ta'arud. Setelah dalil-dalil dari fikih itu bersifat zon. Maka di situ terdapat kemungkinan adanya ta'arud. Nah, dari sisi pemanaannya saja. At-ta'arud wa tarajih itu terjadi ketika dua hal ini berada pada posisi sama-sama kuat. Artinya yang pertama itu dalilnya sahih. Yang kedua itu sama sahih. Kemudian yang pertama itu misalnya hasan. Yang kedua itu dalilnya hasan juga. Nah, tapi tidak bisa dikatakan ta'arud. Ketika salah satu dalilnya itu kuat. Sementara satunya itu lemah. Misalnya. Kita aplikasikan dalam kasusnya Nasabah Balawini. Wedilah ini sebagai anaknya Ahmad bin Isha. Ahmad bin Isha itu memiliki tiga anak. Muhammad, Ali, Hussein. Muhammad dan Ali itu dikonfirmasi oleh kitab-kitab Nasab yang sangat banyak. Sementara Hussein belum terkonfirmasi dari kitab yang lain. Selain dari kitab Asyajarah Al-Mubarokah. Nah, ubedilah. Apakah statusnya itu adalah sebuah atau seseorang yang bisa dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isha atau tidak? Tidak ada bukti kan? Nah, sehingga kemudian ketika ada banyak ulama yang mengakui keabsahan dari Nasabah Balawini bahwasannya ubedilah sebagai anaknya Ahmad bin Isha. Dibandingkan dengan tadi data-data yang tidak menunjukkan keberadaan dari Ahmad bin Isha. Keberadaan dari ubedilah sebagai anaknya Ahmad bin Isha. Mana yang lebih kuat dari dua hal ini? Ya tentu. Tidak sepadan bos. Tidak setara. Yang satu. Keterangan dari kitab-kitab Nasab. Dari kitab-kitab sejarah. Ahmad bin Isha tidak memiliki anak yang namanya Ubedilah. Nah, sementara di sini mengklaim bahwa siapa Ubedilah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isha. Sehingga ketika ada kaedah al-isbat, muqaddam al-anafi. Untuk melejitimasi kebenaran dari Ubedilah sebagai anaknya Ahmad bin Isha. Apakah bisa atau tidak. Ya tidak bisa, tidak setara bos. Ini tidak melalui data sama sekali. Yang Ubedilah itu tidak memiliki data sama sekali. Sementara tiga anak itu diperkuat dengan data-data. Sehingga kaedah al-musbat muqaddam al-anafi itu tidak bisa dipakai dalam kondisi. Ini kalau Anda baca kitab usul fikir ya. Kecuali kalau Anda tidak membaca kitab usul fikir ya itu hal lain. Dan memang dalam ta'adul wat-tarajih ini itu menyebutkan salah satu kaedah yang tadi. Al-musbat muqaddam al-anafi wa yurajahul musbitu al-anafi lima marah. Nah, di sini. Ahmad 96. Tapi posisinya kapan? Posisinya adalah ketika ada dua dalil yang sama-sama kuat. Yang posisinya itu sama. Yang satu menunjukkan kepada isbat. Yang satu menunjukkan kepada nafi. Sementara untuk nasabnya Ba'lawis saja. Data mana? Dari data yang suzaman. Dari kalangan ulama-ulama nasab sebelum abad ke-9 Hijriyah. Yang menunjukkan, yang menetapkan bahwa Ubedilah ini adalah anaknya Ahmad bin Isha. Ini dari kajian usul fikir loh. Ini dari kajian usul fikir. Jangan-jangan tidak paham lagi dengan kaedah ta'adul wat-tarajih. Sehingga dengan mudah menggunakan kaedah tersebut. Al-musbat muqaddam al-anafi. Nggak bisa seperti itu, Pak. Nggak bisa seperti itu. Kaedahnya itu digunakan kapan? Hal ini sama dengan permasalahan mengenai ziyad dan tukoh kalau dalam ilmu hadis itu. Ilmu mustalah hadis. Apakah penambahan riwayat, penambahan teks misalkan, redaksi hadis, dari seorang yang sikoh itu bisa diterima atau tidak? Nah, para ulama hadis itu tidak memberikan hukum yang pasti. Artinya diterima secara mutlak. Atau ditolak secara mutlak. Nggak, nggak seperti itu. Tetapi melihat korinah-korinah yang ada. Melihat indikator-indikator apakah penambahan tersebut itu diakui oleh para rowi-rowi yang lain. Kemudian apakah ada potensi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sikoh tadi itu. Nah, ini hal yang sama begitu. Dan memang seringkali disampaikan itu oleh teman-teman ya, mengenai, sebentar, bahwa tidak ditemukannya sebuah nasab itu bukan berarti tidak ada. Nah, betul. Disini pun menyatakan seperti itu. Muka dimatul ilmi lansab ya. Dalaman 62 atau 72 itu. Ada melujudan layaknil adam. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Tapi ingat. Walakinnahum ishtaratu lithubut al-amal bil-qara'in wa'atima darruqa' al-latiladayhim ma'asyur. Ada tiga hal nih, catatannya ini. Syaratnya ada tiga ketika ingin menetapkan bahwasannya Ubedillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isa. Al-amal bil-qara'in. Apakah ada korinah-korinah? Penguat-penguat. Semasanya, suzamannya, catatan keluarganya ataupun yang lain, ada atau tidak? Iktima darruqa' Catatan-catatan ya, yang dimiliki oleh mereka. Kemudian syuhrohnya saat itu, di abad ke-4 Hijriah. Apakah sudah ada syuhroh dari Imam Ubedillah ini atau tidak? Atau syuhrohnya itu adalah syuhroh yang baru? Nah itu ternyata semuanya tidak memenuhi kriteria yang ada. Sehingga dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Kurtubi Jailani dalam kitabnya Ihyaul Mauta itu sama sekali tidak menggoyahkan tesis G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani apalagi merobohkan. Goyang saja tidak apalagi roboh, apalagi hancur. Sehingga sangat tidak pantas, sangat tidak layak jika tulisan dari Bapak Ustaz Kurtubi Jailani itu disebut sebagai bom nuklir. Bom nuklir dari mana? Sementara di sini tidak ada data-data yang baru. Tidak ada data-data yang menunjukkan akan ketokohan Ubedillah sebagai seorang tokoh yang historis. Tidak ada. Dan sejarah mengatakan, jika tidak ada data, jangan katakan bahwa itu ada. Tidak ada data ya tidak ada sejarah. Data mengenai Ubedillah tidak ada, berarti sejarahnya Ubedillah tidak ada. Lalu bagaimana sejarah yang diangkat oleh Ali Asakron secara mendetail tentang biografinya Ubedillah dan seterusnya dan seterusnya. Yaitu kisah fiksi. Kisah fiksi yang tidak bersandarkan berdasarkan kepada dalil apapun. Apalagi di sana pun juga mengklaim bahwa nasabnya Balawi itu adalah nasab yang sudah disepakati oleh para ulama, sudah diijma oleh para ulama. Nah, ijma yang mana, ijma yang apa. Dilakukan oleh siapa. Nah, barangkali itu saja ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul mu'afiq ilahu wa mit'arik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.